Hai, aku Fijacang, jenis orang Jambi Dari Dapur Biasa, menghasilkan makanan yang luar biasa Hari ini aku mau masak udang goreng mentega Jadi ini salah satu menu favorit atau menu the best di restoran papa dulu Apalagi orang-orang bule dia paling suka karena udangnya itu gede-gede ya Jadi dia, ini aku pakai udang sungai Karena kita di Jambi memang udang sungai itu banyak Dan besar-besar, kemarin aku dapat 1 kilo Sebenarnya aku mau pakai untuk malam in black Tapi karena menu-nya sudah terlalu banyak, lainnya aku mundurkan Sebelumnya aku juga sudah pernah share resep mentega Tapi aku masak ayam, ini sekarang aku akan masak udangnya Jadi aku cerita sedikit ya Aku beberapa kali makan di luar gitu ya Jadi aku makan itu, aku pesennya misalnya udang mentega, jumi mentega atau ayam mentega gitu Tapi itu semua di luar ekspetasi aku Jadi apa yang aku pikirkan itu nggak sama Jadi hasil yang datang itu menurut aku, aku agak sedikit kecewa Jadi aku mau share yang resep aslinya udang mentega ya Oke, ini bahan-bahannya Udang sungainya ya Ini sebenarnya 4 biji ini Itu 2, 3, 4, ini 1,1 saya beli Terus yang ini dibonusin sama abangnya Lumayan gede sih Ini perbandingannya Berapa cm ini Ini udang satangnya benar-benar gede ya Terus ini aku juga ada satangnya Ini juga enak sekali loh Aku suka kita akan masuk bareng aja Bumbu-bumbunya seperti biasa Bawang putih, jahe dikeprek Cabai merah, bawang bombay Ini kebetulan ada bawang sona ya Cuman pas imlek aja ada bawang sona Jadi aku pakai bawang sona Dia lebih enak sih Kalau kalian nggak punya Kepengen pakai daun bawang Nggak masalah ya Terus disini Aku pakai margarin Margarinnya bebas ya Kalian pengen merek apa gitu ya Ada beberapa temen Sampai nanya itu Kecapnya apa-apa-apa Mungkin saya kurang fokus Saya akan lebih fokuskan ya Disini saya akan menggunakan Kecap Inggris ya Ini kecap Inggris Sebenarnya kalian bebas Pakai merek apa Sementara aku pakai yang merek ini ya Oke Terus aku juga akan menggunakan Saus abalon Kalau nggak punya Saus abalon Kalian boleh pakai Saus tiram ya Nggak masalah Oke ini Saus abalonnya Sama aja ya Terus aku akan menggunakan Kecap manis Aku juga akan menggunakan Saus tomat Totole Dah itu aja Simple Tapi ini Bener-bener Enak Termantul Oke kita mulai aja Masak Oh ya Udangnya nggak akan aku goreng Jadi aku cuma akan Kukus aja Aku nggak mau makan yang goreng-gorengnya Jadi aku Karena dia kan Mentega Dia udah berminyak sekali Jadi aku nggak akan kukureng Kalau kalian ingin goreng Silahkan ya Pakai resepnya dengan cara digoreng Oke Aku mau Kukus udangnya dulu ya Yang kepingin digoreng Silahkan digoreng Yang Gak mau Seperti saya Cukup dikukus aja Terus aku mau masukkan ini juga ya Oke kita kukus sampai dia mateng Selamat menikmati 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 Oke aku akan mulai ya Ini aku akan masukkan menteganya Oh menteganya banyak Ya iyalah Kan mau bikin udang goreng mentega Jadi menteganya banyak Makanya aku gak mau digoreng udangnya Ini bukan sebungkus ya Ini udah aku pake 3 kali Jadi ini 4 kali Aku mau masukkan Bumbu-bumbunya Hmm Hmm Ungu sekali Jadi sirihas orang Masakan Chinese ya Itu selalu menggunakan cahe loh Hmm Biar lebih Apa ya Lebih seger aja Ada rasa cahenya Banyak agak gimana lah gitu ya Oke aku mau masukkan bumbunya dulu Saus tomat Kalau mentega ini Kita Saus tomat Emak itu Kecap itu gak usah terlalu banyak ya Jadi kita lebih ke dominan Jadi kita lebih ke dominan Ini ya Menteganya ya Kecilin dulu Kecilin apinya Terus aku mau masukkan saus abalon Kecap manis Aduh wangi sekali Ini persis seperti papa saya masak 30 tahun yang lalu Hmm Oke Ini Mencengkan api Aku akan masukkan Udangnya Oh Ini kan udangnya Banyak Gede Jadi Menteganya juga Menyesuaikan ya Ini pun juga Udah gak kelihatan Oke Ini terakhir ya Terakhir Kecilin dulu Biar gak kering Aku masukkan Kecap inggris Kecap inggris Upp Belum usah terlalu banyak Kecap inggris Terakhir ya Kecap inggris ya Uh Oh gila Pantesan Bule-bule Suka banget Menu Peten-menu ini Dulu di restoran papa Oke Aku mau plating dulu ya Kek-inggris 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 Selesai Selesai Udang goreng Mentega Ini adalah resep Asli dari Restoran papa saya Ini dulu Bule-bule Suka banget Pesen ini Papa saya buka restorannya kan Di kabupaten Kampung itu ya Tapi Banyak Bule-bule sih Dan ini The best Favorit Banget Karena udangnya Gede-gede Jadi aku akan cicip Aku akan ambil Yang paling besar Ini masih panas Ini menteganya Netes-netes Gila Ini mah super banget Jadi mungkin Ini resep Kalian Mungkin jarang tau Yang Yang banyak beredar Dimana-mana itu Yang Ya pokoknya Beda lah resepnya ya Ini resep Dari restoran papa saya Aduh Ini udah saya makan Dari saya kecil ya Wuuu 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 Ini Menteganya Ternyata Malah terlalu sedikit Karena udang Dan satangnya Udah banyak Ya Hmm 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 Sausnya ya Hmm Jahenya berasa loh Hmm Hmm Luar berasa Hmm 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 Enak sekali Hmm 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 Ini jahe ya Dimakan Kut enak Hmm Hmm Aku tetap makan jahe Mestang tuh Hmm 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 Tolong Saya coba di rumah ya Ini Saosnya benar-benar enak Hmm 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 Oke, sekian dulu video dari aku Buat hangout-hangout yang belum subscribe Yang subscribe-nya masih merah Dipadamkan dulu Aktifkan loncengnya Setiap aku upload video Kalian akan dapat notification-nya Jangan sampai ketiknya Share ke teman-teman kalian Kita saling berbagi Karena berbagi itu indah Cuma di channel ini kalian akan Dan resep-resep asli orang Teciu Dari zaman dulu Minta like-nya dan komen Bye-bye